Nabi kita Muhammad SAW memberi contoh yaitu untuk bagaimana seseorang bisa memberi konstribusi untuk orang yang berjuang di jalan Allah. Ini kita biasanya mendengar kata-kata tajihiz ini kalau janazah saja, mengurus janazah dari mulai memandikannya, mengkapankannya, kemudian menyolatkannya, kemudian menguburkannya. Nah kita untuk orang yang berjuang di jalan Allah SWT, orang yang bisa membantunya untuk persiapan-persiapannya, apakah itu logistiknya atau yang lain-lainnya, maka dia akan diposisikan oleh Allah sama dengan orang yang berjuang tersebut. Jangankan berkonstribusi secara langsung, kita seseorang menunjukkan kebaikan. Bapak, Ibu ngajak seseorang untuk hadir di kuliah Tuhan. Maka Bapak, Ibu yang mengajak mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan ajakan Bapak itu, tanpa mengurangi pahala orang yang bersangkutan. Berarti Bapak dan Ibu mendapatkan pahala plus. Ajak kebaikan. Mau tidak mau, itu lain lagi. Ajak kita kebaikan. Dulu, al-maghfurlah al-walid, al-habib Ali bin Abdul Rahman as-sagab. Di awal-awal subuh gabungan di Kecamatan Tebet, beliau selalu menanghimbau begitu. Jama'at, ahad depan, ajak tetangganya, ajak temannya. Bapak dan Ibu begitu juga. Jangan hanya kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Orang untuk soleh dirinya sendiri, itu gampang. Tapi kesolehan itu menular dan diikuti oleh orang lain, itulah yang akan menambah nilai yang lebih tinggi. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka yang menunjukkan itu akan mendapatkan pahala seperti pelaku kebaikan tersebut. Tanpa mengurangi, tanpa menjadikan pahala orang yang ditunjukkan itu depisit. Tidak, tapi tetap dia dapat pahala dan yang menunjukkan itu mendapatkan pahala plus. Sampai Nabi kita Muhammad SAW memberi dorongan dan memberi motivasi kepada kita apa? Satu orang yang mendapatkan petunjuk karena kamu, mendapatkan petunjuk Allah karena kamu, karena ikhtiar kamu, karena usaha kamu, akan lebih baik pahalanya daripada yaitu unta yang berwarna merah. Kenapa? Waktu itu standar kekayaan itu adalah unta merah. Ya mungkin kalau sekarang Alphard kelihatan itu. Mungkin, tapi Alphard juga gak seberapa. Ya mungkinlah jad pribadi itu. Dunia dibandingkan dengan apa dan kebaikan yang diberikan oleh Allah. Jauh lebih besar. Lebih besar daripada dunia dan dengan segala isinya. Rasulullah SAW memberi contoh ini kepada kita. memberi contoh bahwa barang siapa yang membantu, membantu, mempersiapkan seseorang berjuang di jalan Allah, berarti dia telah berjuang. Kemudian, وَمَنْ خَلَفَغَزِيَنْ Jadi ada orang, dia tidak mampu secara fisik untuk berjuang, untuk berperang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Tapi, dia punya kemampuan untuk menerima amanat. Jadi orang berjuang, itu umpamanya. Saya ini mau pergi berjuang di jalan Allah SWT. Tolong lihat-lihat keluarga saya. Mungkin saja bertetangga. Sebagaimana kita kalau akan pergi jauh, kita titip kepada tetangga. Makanya harus kita hidup ini harus baik kepada tetangga. Sebelum sudara, tetangga dulu. Mungkin saja kita punya sudara dekat, kerabat-kerabat. Tapi dia tinggal jauh. Kita punya tetangga. Tidak ada hubungan nasab. Sebelum yang lainnya, ini adalah tetangga. Sampai Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda. Hampir saja Jibril menjadikan tetangga itu pewaris. Hampir saja. Karena apa? Pentingnya dan dekatnya. Sangat mungkin, seseorang yang akan pergi berjuang di jalan Allah SWT. Dia tidak punya kerabat yang tinggal berdekatan. Sementara dia punya istri, punya anak. Maka dititipkan kepada siapa? Tetangganya. Tolong melihat-lihat tetangga. Apa? Keluarga saya. Sangat mungkin. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Ini moral. Bantuan? Moral. Kalau yang tadi pertama, mungkin material. Logistik. Kalau ini apa? Moral. Tenaga. Masya Allah. Begitu luasnya Ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Begitu banyaknya Pintu-pintu kebaikan. Peluang-peluang kebaikan. Masya Allah. Dan dia Mewasiatkan ataupun berpesan itu dengan baik. Tolong jaga-jaga. Tolong lihat-lihat. Keluarga saya. Saya mau pergi. Ada kewajiban. Ada tugas. Mungkin saja Bisa dianalogikan Seorang Bapak punya tugas keluar daerah. Dia tidak punya Kerabat yang tinggal dekat dengan dia. Apakah itu yang satu RT, satu RW, ataupun satu kelurahan. Tapi dia punya saudara kerabat itu Tinggalnya jauh. Kepada saya bertitipkan. Kepada Tetangganya. Bisa dianalogikan seperti itu. Fakuddu goza. Maka dia berarti telah Berjuang Di jalan Allah SWT. Wada Wada Wada